Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Saya cari cara dulu buat mengucapkan kuliah umum tanpa kena delik Saya senang diterima disini karena setiap kali saya berhadapan dengan suasana kampus selalu ada harapan tentang masa depan Kendati auditorium ini belum selesai tapi saya yakin pilihan politik saudara sudah selesai kalau belum selesai pilihan politik pasti saya gak diundang disini tapi yang lebih penting adalah mengingat mengapa kampus ini mengambil nama seorang tokoh di masa lalu yang kita kenal bersama di dalam sejarah bangsa ini yaitu Sultan Agung pasti ada yang agung di dalam sejarah beliau hari ini ada seorang yang ingin jadi sultan tapi kelakuannya kurang agung karena banyak bohong saya mau pakai mimbar ini sebagai mimbar akademis dimana yang dipertanggungjawabkan adalah dalil bukan elektabilitas nah kita ingin agar supaya tradisi politik kita mengikuti tradisi awal demokrasi yaitu bertengkar di tingkat dalil karena politik dasarnya adalah urayan pikiran berpolitik artinya mengucapkan pikiran tentang keadilan itu soal penting bagi kita hari-hari ini nah saya kagum tadi bahwa universitas ini tadinya universitas kecil tidak dikenal tetapi kemudian diberi landasan infrastruktur ide oleh Pak Laude sebagai rektor awal sehingga ada legasi hari ini yaitu kita diberi metodologi kampus hanya tumbuh bila ada metodologi dan saya kagum bahwa ternyata kampus ini mendakului kurikulum nasional mampu mendigitalisasi seluruh fasilitasnya jadi ini kampus milenial dari satu dekade yang lalu pemerintah baru mulai bicara tentang industri 4.0 kampus ini telah mulai 4 nya udah dimulai oleh kampus ini 0 nya ada pada pemerintah saat ini karena di dalam era hari ini kita hanya bertempur dengan kekuatan ide dengan kekuatan pikiran jadi kalau kampus dihalangi untuk mengolah pikiran itu artinya pemerintah tidak percaya pada akal sehat padahal fungsi kampus adalah menggembirakan masyarakat melalui akal sehat saya selalu senang berhadapan dengan suasana kampus karena ada kegembiraan di ruangan ini ada suasana gembira dibandingkan dengan suasana di luar sana yang penuh kemarahan orang marah biasanya karena dungu jadi tidak mungkin ada kegembiraan disini bila tidak ada akal sehat dialirkan dan kita ingin agar supaya hari-hari ke depan kita hanya bertarung di dalam fasilitas akal sehat karena hanya akal sehat yang tidak mungkin dimata-matai oleh kekuasaan akal sehat tidak mungkin dihalang-halangi oleh kekuasaan jadi kalau teman-teman bawas lu disini saya kira benar bawas lu itu tugasnya adalah memperhatikan siapa berakal sehat siapa berakal bulus itu sebetulnya tugas bawas lu itu bukan mengawasi jari saya ingin uraikan ini lebih dahulu karena ini kebetulan forum akademis tentang fungsi dari bawas lu secara akademis bukan mengajari tetapi apa tugas etis dari bawas lu saya menyebutnya tugas etis sebab saya terlibat di dalam diskusi awal ketika KPU dirancang di awal reformasi ketika bawas lu didirikan ketika seluruh perlengkapan teknis pemilu dibicarakan kami dari kampus pada waktu itu bersama civil society kalau dia termasuk disitu berupaya untuk menghasilkan pemilu yang argumentatif berupaya menghasilkan sistem pemilihan presiden yang fungsi etisnya melampaui fungsi teknisnya karena itu kalau kita baca perdebatan di awal reformasi tentang lembaga-lembaga pemilu yang menonjol disana adalah keinginan untuk menjadikan KPU Yunto Bawaslu Yunto Bawaslu sebagai tempat pendidikan politik jadi sifat etika politik mendakului sifat teknika politik artinya kesibukan KPU seharusnya ada pada dimensi etis mendakului dimensi teknis itu mengajarkan pendidikan politik kemana ke semua institusi supaya kita masuk di dalam kompetisi politik yang benar-benar bermutu dimana kita hanya bertanding dengan argumen bukan dengan sentimen jadi itu tugas awal dari upaya kita untuk mereformasi sistem pemilu kita di awal nah saya menerangkan ini kemana-mana saya sudah mengajar di semua tempat di banyak universitas ada teman-teman polisi saya mengajar juga di SES PIMTI Polri kalau anda mau jadi perwira pasti ikut kelas saya dulu di lembang itu saya mengajar di SES KOTNI Angkatan Darat di Bandung jadi saya mengenal suasana kampus entah itu kampus Polri kampus TNI kampus Sultan Agung semuanya hanya diikat oleh argumentasi kebiasaan berargumen nah politik dasarnya adalah transaksi argumen jadi mereka yang gugup dengan argumen tidak punya hak untuk berpolitik sebetulnya itu dasar pikirannya nah kampus adalah jembatan untuk menghubungkan antara sejarah satu bangsa di belakang dan masa depannya kampus adalah fasilitas untuk menghadirkan harapan dengan menghitung kenangan di belakang jadi kampus tempat kita mengolah visi karena kita punya memori dan punya hope jadi saudara-saudara staff akademika disini kaum milenials para mahasiswa saudara-saudara adalah dapur untuk mengolah harapan politik bangsa karena itu saya selalu dorong agar supaya politik dibicarakan di kampus bukan dalam bentuk kampanye tapi dalam bentuk argumentasi karena proposal politik seorang caleg kita calon gubernur calon kepala daerah apalagi calon presiden proposalnya harus diuji di tempat dimana tersedia pikiran kritis yaitu kampus kita gak bisa menguji proposal politik presiden di atas panggung dangdut karena gak ada fasilitas disitu karena itu sebetulnya yang mesti dilihat oleh penyerang pemilu kampus itu tempat menguji pikiran politik jadi politik boleh masuk kampus boleh masuk kampus apa artinya artinya harus dimungkinkan terjadi pertukaran argumentasi di kampus kampanye gak boleh kenapa gak boleh karena kampanye itu satu arah itu bedanya sekarang ada kekeliruan dia akan masuk kampus nanti kampanye saya gak pernah kampanye di kampus kalau kampanye di kampus saya gak akan minta di dipertanggung jawabkan saya akan minta tanya jawab saya gak akan minta dibantah karena kampanye artinya tidak membantah kampus adalah tempat orang berbantah-bantahan itu dan itu sehat bagi demokrasi jadi mengapa menghalangi pikiran masuk kampus semua presiden Amerika di abad pertama di eklarasi pertama datang ke kampus dia ucapkan visi dan misinya dan sivitas akademika menguji bahasa pikiran dia termasuk bahasa tubuhnya karena mereka tahu bahwa kejujuran mengevaluasi hanya ada pada kampus kalau kampus setuju dengan pikiran dikasih tubuh tangan kalau gak setuju dicacimaki ini terbalik-balik pikiran yang keliru penuh kebohongan ditepuk tangan karena gak pernah diuji tidak pernah diskrutinisasi di kampus jadi sekali lagi fungsi kampus adalah mengucapkan kritik terhadap dalil apapun itu poinnya nah kita sekarang seolah-olah disulap untuk menghindari pembicaraan politik di kampus itu yang membuat kita dungu karena kita hidup dengan petunjuk satu arah saya lihat baliho dimana-mana di seluruh Indonesia balihonya tinggi-tinggi besar-besar tapi kita gak mungkin bercakap-cakap dengan baliho kita ingin bercakap-cakap dengan caleg calon presiden di tempat ini calon legislatif di tempat ini karena disitu ujian utamanya yang paling penting adalah pikiran kita kita tinggikan kalau bisa pikirannya lebih tinggi dari balihonya ini keadaan kita hari ini seperti itu akibatnya kita saling intip-mengintip mencari kesalahan karena takut untuk menjadi diri sendiri orang yang takut menjadi diri sendiri akan berupaya untuk mencitrakan dirinya setiap hari dan anda tahu apa artinya pencitraan pencitraan artinya mengemas seseorang melampaui standartnya artinya dia mesti ada standart dulu kalau gak ada standart dikemas dengan cara apapun tetap di bawah standart gak ngangkat kata milenial itu nah kita sekarang ada disitu dalam keadaan mencitrakan seseorang terus-menerus tapi sebetulnya standartnya gak ada karena itu pencitraannya dibikin berulang-ulang dan dengan kemasan yang berbeda-beda itu keajaiban politik Indonesia kita kita hendak menghentikan cara semacam itu supaya kita bisa pergi pada harapan milenial coba kita lihat sekarang apa yang terjadi di kampus-kampus dunia kalau anda ada di Amerika di beberapa kampus di Amerika anda mendaftar di universitas anda akan dijemput oleh rektornya di stasiun kereta terus si rektor akan bawa anda ke asrama kamar anda sendiri sambil dia mengatakan besok pagi datang ke kantor saya kata rektor dan bawa kurikulum yang ingin anda pelajari di kampus saya mahasiswa disuruh tulis kurikulumnya sendiri ada mahasiswa yang hanya ingin belajar 4 tahun 8 semester dan hanya ingin belajar 3 mata kuliah silahkan mungkin dia cuma ingin belajar tentang lingkungan hidup teori mutakhir ilmu hukum statistik dasar jadi dia dibebaskan untuk menulis sendiri kurikulumnya karena ada kepedayaan bahwa ilmu yang lain bisa dibaca di youtube bisa dipelajari secara online karena itu ada proyeksi bahwa Ivy League University di Amerika sekolah-sekolah bergensi di Amerika dalam 15 tahun ke depan separuh akan tutup karena tidak efisien mahal orang bisa belajar sendiri itu mengajarkan kemandirian bagi kita bagi generasi baru orang gak bicara lagi do you speak english do you speak french kalau anda bertemu di seminar internasional orang bertanya do you speak environmental ethics do you speak ebooks do you speak gender equality itu adalah tata bahasa baru di kita hari ini dan itu adalah tantangan generasi menilai ke depan anda bayangkan misalnya 10 tahun ke depan yang hadir disini separuh adalah robot karena hidup karena hidup kita di era depan pasti akan bergaul dengan jenis makhluk baru karena perkembangan ilmu robotik yang setiap 8 jam ada temuan baru dalam ilmu robotik hal yang biasa satu waktu saya cerita ulang beberapa hal yang supaya kita punya sensasi tentang kehidupan ke depan di Inggris beberapa bulan lalu parlemen Inggris mengundang seorang robot untuk ditanya bagaimana pendapat kalangan robot dengan nasib manusia 10 tahun ke depan pemerintah Inggris khawatir bahwa 10 tahun ke depan akan ada robot mencalonkan diri sebagai anggota parlemen karena pertumbuhan teknologi robotik di Jepang beberapa hotel tidak lagi dilayani oleh resepsionis oleh robot saja restoran oleh robot masuk hotel robot semua jadi ada kekhawatiran umat manusia bahwa hidupnya akan diatur oleh robot karena itu anggota parlemen bertanya mas robot kira-kira nasib kami 10 tahun ke depan seperti apa mereka berpikir robot akan bilang kalian akan punah 10 tahun ke depan karena teknologi berubah setiap 8 jam dengan kecepatan maksimal tapi apa kata si robot robotnya bilang begini kami bangsa robot justru khawatir akan punah bila kami tidak memiliki kemampuan membagi keadilan seperti layaknya manusia bila kami tidak punya dimensi etis dan estetis seperti manusia jadi robot paham bahwa mereka justru akan kuna bila tidak mampu memiliki dimensi batini manusia jadi manusia takut bahwa otaknya akan diambil oleh robot karena kemampuan komputasi dari robot robot khawatir bahwa kalau mereka tidak punya hati mereka akan punah jadi si robot mengerti bahwa politik adalah distribusi hati politik adalah distribusi rasa bukan kalkulasi statistik jadi anda bayangkan robot bisa menjawab dengan cerdas itu beda robot dengan boneka kita bersiap-siap dengan keadaan semacam itu sekedar untuk memperlihatkan bahwa tidak ada yang pernah membayangkan bahwa universitas ini akan dikelola secara digital artinya hidup kita sebetulnya separoh tergantung pada keadaan teknologis kalau saudara-saudara mahasiswa atau emak-emak datang ke seminar hari ini ke kuliah umum ini tanpa membawa handphone ketinggalan di rumah maka hidupnya akan cemas sampai makan siang nanti karena dia gelisah dia gak bawa alat komputer yang paling mikro yaitu handphone artinya separoh dari hidupnya tertinggal di rumah kita sudah hidup separoh robotik handphonenya juga begitu dia gelisah karena gak ada jari yang menjet dia selama dua jam handphone juga berpikir mengapa jari emak-emak itu tidak lagi memenjet saya untuk mengirim pesan tentang harga telur pada grup emak-emak yang lain jadi simbiosis itu sudah terjadi kita tergantung pada teknologi teknologi juga tergantung pada kita bahkan si handphone itu sudah hafal kebiasaan mak-mak pagi-pagi yaitu mengirim mem tentang seseorang yang selalu berbohong itu terjadi dalam komunitas WA mak-mak group si handphone itu sudah terbiasa kalau ada yang menjet udang diketik udang keluarnya wajah seseorang itu namanya algoritma handphone menghafal kebiasaan si pengguna dan kita sebetulnya begitu bangun sudah berada dalam situasi teknologis situasi digital itu keadaan kita apalagi mahasiswa kalau mahasiswa ketinggalan handphone dia gelisah bukan karena dia gak bisa lagi akses email tugas dia dia justru takut kalau pacarnya datang ke tempat kosnya dan kelihatan bahwa ternyata ada WA lain masuk ke handphone si mahasiswa jadi saudara-saudara dunia di depan berubah dengan kecepatan digital dan sangat bagus bahwa universitas ini mendakului mengantisipasi itu nah kemampuan antisipasi ini yang kita perlukan sebetulnya jadi antisipasi terhadap ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini antisipasi pada ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini sekarang pemerintah mengantisipasi industri 4.0 10 tahun ke depan lalu kalkulasi hari ini apa kalau kita ingin bertanding di tingkat global dengan masuk di dalam persaingan 4.0 artinya perlengkapan akal sehat kecukupan IQ kita harus dari sekarang diperhatikan faktanya setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani 30 juta hutang negara bayangkan dengan anak-anak yang lahir di timur tengah setiap satu kelahiran anak negara memberi 200 juta sebagai persiapan digitalisasi pengetahuannya negara memberi 200 juta rupiah pada setiap bayi yang lahir tapi itu di timur tengah di sini bayi yang lahir dibebani 30 juta kan negara terus berhutang setiap setiap kita berpikir tentang industri 4.0 kita berpikir akan ada persaingan antara anak muda 10 tahun ke depan anak muda hari ini menurut data bank dunia mereka yang berusia 15 sampai 27 tahun adalah penganggur terbesar di republik ini jadi mau kompetisi dengan cara apa tapi karena kepanikan pemerintah dipakai segala macam cara untuk menimbulkan optimisme palsu melalui yang disebut kartu prakerja dan itu adalah penipuan luar biasa karena dari mana sumber uangnya untuk menggaji guru paut aja gak bisa 300 ribu per hari per bulan gak bisa tapi demi ambisi diucapkanlah janji palsu dan itu yang membahayakan akal sehat kita karena kita diguyur dengan harapan palsu itu bahaya dari mereka yang tidak mampu melihat dunia dalam satu tarikan nafas visioner jadi saya memberi kritik itu terus menerus kalau dikatakan misalnya nanti mahasiswa akan diberi kemewahan kartu kartu pintar sampai tingkat sarjana itu juga kalkulasi dari mana karena mayoritas universitas kita adalah universitas swasta bukan universitas negeri orang mengatur masa depannya dengan berinvestasi di bidang pendidikan jadi yang perlu dibenahi adalah infrastruktur dasar pendidikan kita seharusnya anak lulusan SMP SMA sudah bisa berpikir cerdas sehingga dia cukup tangguh untuk berhadapan dengan persaingan globalisasi ke depan tapi seolah-olah tidak cukup dengan SMA ditambah dengan universitas tapi dengan kualitas kurikulum yang buruk tidak ada gunanya yang perlu diperbaiki adalah kurikulum sekolah dasar menengah itu yang harus diperkuat agar supaya anak-anak itu menjadi pemikir cerdas setelah lulus SMA karena itu anak-anak tidak boleh dibiasakan menghapal-hapal jawaban apalagi menghapal-hapal nama ikan jadi kita ada disitu dalam upaya untuk betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa nah kalau misalnya ada pikiran bahwa masa depan akan ditentukan oleh presiden berikutnya maka pertaruhannya adalah presiden berikutnya adalah presiden yang harus punya visi jauh ke depan itu yang mampu membaca potensi konflik global di Asia Pasifik di Laut Cina Selatan yang mampu untuk menganalisis apa akibat nanti bila rasisme berkembang di seluruh dunia jadi kita menghendaki Indonesia yang tumbuh dengan mutu pikiran itu pentingnya kita membangun jalan pikiran bukan jalan tol Saudara waktu kita memulai mengawali kemerdekaan kita pesan konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin sekedar melalui tipu-tipu elektabilitas bangsa yang cerdas adalah bangsa yang membangun infrastruktur pendidikan mendahului infrastruktur fisik itu inti dari pembangunan kecerdasan bangsa karena selama kita punya ada legasi di dalam kurikulum kita tidak takut kehilangan masa depan kita belajar dari Jepang misalnya waktu Perang Dunia Kedua Jepang itu lululantak oleh bom atom Amerika yang jatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima tapi ketika tentara Jepang melapor pada Kaisar Hirohito bahwa mereka sudah lululantak bangsa itu Kaisar Jepang hanya bertanya oke saya tahu bangsa kita sudah hancur tapi masih ada berapa guru tersedia tersedia di bangsa ini pertanyaan pertama masih ada berapa guru yang tersedia setelah Jepang dilulantakan oleh bom atom pertanyaan seorang pemikir pertanyaan seorang yang visioner kalau sekarang guru demo minta gaji di depan istana presiden tanya masih ada guru gak yang lagi demo masih ada kalau begitu kita ngumpet jadi visinya terbatas pada soal infrastruktur fisik bukan pada infrastruktur pedagogi saya mengkasih kritik itu supaya kita berpikir ulang tentang desain desain awal negeri ini jadi anda lihat bahwa di dalam kehidupan macam-macam kita gak punya pegangan apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam republik ini Pak Fod Pak Wasir tadi menerangkan tentang paradoks-paradoks dalam kebijakan ekonomi di bidang hukum juga hal yang sama berlangsung ini fakultas hukum klaim pemerintah adalah bahwa hukum ditegakkan oh iya benar kita melihat ada penegakan hukum dimana-mana tetapi data luar negeri mengatakan indeks demokrasi indonesia turun lalu bagaimana kita terangkan ada penegakan hukum tapi indeks demokrasi turun satu-satunya keterangan adalah bahwa penegakan hukum berlangsung secara otoriter itu keterangannya jadi tidak ada keakrapan berwarga negara karena selalu kita hidup dibayang-bayang deli sedikit-sedikit lapor sekarang ada profesi baru dalam kekuasaan yaitu pelapor dicari kasus apapun dilaporkan jadi demokrasi berhenti karena setiap orang mencurigai orang yang lain itu keadaan yang membahayakan hidup kita ada prinsip dalam ilmu hukum ubi societas ibi ius dimana ada masyarakat disitu ada hukum sekarang hukum menakuti masyarakat kan terbalik-balik ubi societas ibi ius dimana ada hukum dimana ada masyarakat disitu ada hukum kalau sekarang di rejim ini dimana ada kamera disitu ada presiden jadi anda atau kita semua sebagai civitas akademika diminta untuk menghentikan politik pencitraan semacam itu demi masa depan nah visi pemimpin itu saya katakan tadi adalah orang yang mampu pemimpin adalah dia yang mampu menghubungkan politik di belakang sejarah kita dengan harapan di depan jadi kalau kita memilih pemimpin artinya kita tahu dia punya kemampuan visioner visi artinya sesuatu yang ada di kepala sebagai kemampuan intelektual visi tidak mungkin hilang dari kepala walaupun contekannya berterbangan di bawah angin tapi visi yang ada di kepala terus melekat jadi orang yang punya visi tidak mungkin gugup dan gagap mengucapkan pikirannya kalau ada pemimpin yang tiba-tiba tidak gugup dan tidak gagap tadinya biasanya gugup dan gagap sekarang tidak gugup tidak gagap kita curiga apa dia sudah punya visi atau visinya dibantuh oleh bisikan teknologi jadi kepalsuan demi kepalsuan kita lihat dipertontonkan setiap hari di dalam pertandingan politik hari ini kebanggaan kita sebagai negeri yang pernah kuat sangat kuat di tingkat ASEAN misalnya hilang karena sekarang PR seluar negeri tidak lagi pernah menganggap Indonesia punya kemampuan diplomasi barusan berubahkan di ASEAN kan kita malu mengklaim kemudian dibantah artinya tidak ada persiapan untuk masuk di dalam argumentasi diplomasi dan memang betul Indonesia sekarang kehilangan kepemimpinan di semua fora internasional karena presiden kita takut mengucapkan pikiran di fora internasional itu itu memalukan karena visi Indonesia harus dikenal minimal di tingkat ASEAN lalu ke Asia Tenggara lalu ke Asia Pasif lalu ke dunia sekarang orang tidak kenal visi Indonesia apa karena presiden gugup dan gagap untuk mengucapkan pikiran di fora internasional jadi saudara-saudara tugas universitas adalah mengambil alih kegegalan pemerintah di dalam memamerkan kemampuan berpikir bangsa ini dan itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuatan manapun kita masuk di dalam satu suasana baru yaitu bertengkar tentang statistik statistik itu adalah bagian dari upaya untuk pencitraan kalau dia diucapkan berkali-kali oleh pemerintah itu artinya ada kebohongan yang hendak dimanipulasi lewat statistik kalau dikatakan bahwa misalnya infrastruktur Jawa jalan tolnya sudah tersedia oleh karena itu ekonomi akan bertumbuh karena ada tulang punggung baru dari Jakarta sampai Semarang tetapi sisi baliknya mesti kita lihat dibukanya jalan tol menyebabkan jalan-jalan kecamak pantai utara itu tutup jadi ada beban ekonomi lain karena itu tugas kampus adalah membalancing statistik pemerintah berapa banyak warteg yang tutup di Tegal berapa banyak toko batik yang tutup di Pekalongan berapa banyak kios ikan asing yang tutup di Brebes karena jalan tol tidak lagi mampir ke toko-toko itu itu namanya kalkulasi akal sehat berapa banyak pasangan yang berpisah gak jadi menikah putus pacaran karena desanya dibelak oleh jalan tol yang utara gak bisa lagi pacaran sama yang di selatan majelis taklim di desa utara diputus oleh jalan tol sehingga gak bisa ketemu lagi seminggu sekali tinggal tunggu lebaran ketemunya jadi ada ongkos kultural dan ongkos sosial akibat dari pilihan kebijakan infrastruktur yang tidak punya analisis dampak kultural dampak sosial gak mau konsultasi dengan Unisula pemerintahnya jadi kita ada disitu dalam kekonyolan kekonyolan kebijakan dan kita gak ingin ulangi itu nah sederhana sekalian di tingkat dunia kita mengalami kecemasan tentang kebinekaan Perdana Menteri pemimpin Partai Buruk Inggris Jeremy Corby beberapa minggu lalu mulai mengkampanyekan politik antisemitism artinya ada rasisme baru muncul justru di Inggris di Eropa berdua soal politik fasistis sudah lebih dahulu hadir di Amerika Donald Trump telah berusaha untuk menghalangi imigran Meksiko masuk ke Amerika atas dasar rasistis suasana itu bisa berkembang disini karena limpahan tenaga kerja asing yang tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah dan itu adalah kesalahan pemerintah karena pemerintah berbohong terhadap data tenaga kerja asing bayangkan misalnya menjelang pemilu ada social unrest dengan simbol rasistis masuk di dalam politik kita dan kita tidak dipersiapkan dengan akal sehat untuk menganalisa keadaan saya mencemaskan itu karena keadaan hari ini adalah pertarungan sinisme pertarungan intip-mengintip kesalahan dan pemerintah menikmati itu kita tidak dibiasakan untuk merayakan perbedaan karena justru Pancasila dipakai untuk membatasi siapa musuh siapa lawan negara jadi keakrapan itu yang hilang dari pergaulan kewarganegaraan bangsa ini nah saya ingin agar supaya kampus memikirkan ini karena ada sangat mungkin terjadi konflik horizontal yang sangat mungkin juga disulut oleh mereka yang sekarang merasa sudah kalah karena bagi politik hari ini soalnya ada to be or not to be bagi peta Hana kalau kalah itu artinya satu gerbong kepentingan bisnis kapital juga lenyap jadi dari awal kita harus menyiapkan dua energi energi untuk memenangkan perubahan dan energi untuk merawat kembali kebenekaan saya percaya bahwa akal sehat di ruangan ini mampu untuk menarik diri dan mengambil jarak dari umpan-umpan primordial yang sekarang gencar diajukan dalam upaya untuk mengacaukan keadaan mungkin kita bergembira kalau kita bayangkan bahwa oke ada pertumbuhan elektabilitas ada kemungkinan untuk atau makin besar kemungkinan untuk memenangkan pertarungan tetapi setelah itu kita harus pikirkan bila terjadi social unrest bila terjadi keresahan sosial siapa yang akan tampil jadi semacam penengah sementara dulu ada tradisi kita percaya pada universitas sehingga beberapa rektor bikin forum rektor untuk bersiap-siap dengan keadaan tampil sebagai mediator keberagaman publik sekarang kita gak tahu forum semacam itu ada apa enggak karena semua rektor yang negeri terutama dikendalikan diem-diem dijadikan peralatan untuk membenarkan petahana disitu palsunya peran universitas jadi teman-teman semua kita masih bisa bercakap-cakap dalam tanya-jawab nanti tapi satu hal yang ingin saya pastikan bahwa negeri ini didirikan dengan kemampuan akademis luar biasa dari para pendiri bangsa kita setiap kali ada rapat politik para pendiri bangsa kita berselisih dengan ketajaman intelektual Soekarno dan Nasir selalu berselisih tapi mereka pinjam-pinjaman buku kalau Bung Karno tidak mengerti tentang demokrasi dan Islam dia akan minta pinjam bukunya Muhammad Nasir kalau Muhammad Nasir tidak paham tentang sosialisme dia akan pinjam buku Sultan Syahrir jadi ada situasi intelektual diantara pemimpin kita yaitu pinjam-meminjam buku kendati berseberangan secara politik tapi ada semacam kejujuran bahwa untuk berargumentasi referensinya harus tersedia karena itu lawan politik dengan sangat elegan meminjamkan buku yang dia baca supaya fair perdebatannya mereka pinjam-meminjam buku bukan pinjam-meminjam komik tradisi itu yang saya sebut sebagai dimensi intelektual dari politik Indonesia sekarang tidak terlihat bahkan yang ada adalah saya ikuti beberapa kampanye yang ada adalah pendangkalan konseptual pendangkalan konseptual jadi teman-teman di ruangan ini saya percaya bahwa kemampuan kita untuk menjaga akal sehat adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa negeri ini masih akan bertumbuh bila pemimpinnya adalah juga berakal sehat nah pemimpin yang berakal sehat dia pasti otentik dia tidak dicitrakan bolak-balik dia tidak dibungkus dengan segala macam busana ganti-ganti busana ganti-ganti gaya setiap setiap kesempatan ganti-ganti gaya yang terakhir kita biasakan bahwa kritik itu melekat di dalam tradisi universitas di dalam ruang kelas di dalam menulis disertasi isinya adalah kritik skripsi yang baik adalah skripsi yang mengkritik skripsi sebelumnya tesis yang baik adalah tesis yang mengkritik tesis sebelumnya disertasi yang baik adalah disertasi yang mengkritik disertasi sebelumnya karena itu kekuasaan tidak mungkin lolos dari kritik universitas hanya kekuasaan yang dungu yang takut untuk berdebat di forum-forum universitas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati